Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho dan Markarius Anwar tampil percaya diri dalam debat publik perdana yang dikeluar KPU Pekanbaru Jumat malam. Pasangan calon nomor urut 5 tersebut terlihat menguasai panggung debat saat menyampaikan visi misi dan menanggapi jawaban dari pasangan calon lainnya. Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho dan Markarius Anwar tampil memukau dalam debat perdana calon Wali Kota Pekanbaru yang digelar KPU Sabtu malam di SKA Coex. Pasangan nomor urut 5 ini terlihat percaya diri dan menguasai materi debat perdana yang membahas persoalan kesejahteraan, sosial, budaya, ekonomi, serta lingkungan. Sejak awal, Agung dan Markarius terlihat kompak berbagi panggung menjawab setiap pertanyaan dari panelis. Bahkan pasangan yang diusung demokra dan PKS ini saling melengkapi ketika menjawab pertanyaan dan sanggahan dari paslon lainnya. Sejak awal sesi penyampaian visi misi Agung Nugroho mampu tampil lugas dan meyakinkan menyampaikan sejumlah program unggulannya dalam waktu yang singkat tersebut. Di antaranya rencana penurunan tarif parkir dan perbaikan jalan perlubang, program 100 juta PRW setiap tahun hingga program aman kesehatan yang menyediakan mobil antarjemput gratis bagi pasien rawat jalan di rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, Agung Nugroho dan Markarius Anwar sudah berjalan saat kompaknya lebih daripada 500 titik yang dikunjungi dan sudah berjumpa dengan 300 ribu masyarakat. Kami banyak mendengarkan harapan serta masukan dari masyarakat kota Pekanbaru. Maka dengan itu kami tetapkan visi kepimpinan kami adalah Pekanbaru berbudaya maju sejahtera. Bapak Ibu sekalian, jika Agung Nugroho dilantik pada hari itu, maka pada hari itu juga Agung Nugroho dan Markarius Anwar akan menetanangani perwaku kota Pekanbaru tentang penurunan parkir dari 2000. Jadi sering kembali, kita kembalikan seperti zaman Bapak Herman Abdullah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jika Pak Agung dilantik pada siang hari, maka malam hari Agung Nugroho dan Markarius Anwar akan berjalan pada malam hari keliling kota Pekanbaru untuk menutupi lubang-lubang jalan yang ada di kota Pekanbaru. Sehingga Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi yang terjatuh karena berkendara saat di jalan kota Pekanbaru yang berlubang. Bapak Ibu sekalian, Agung Nugroho juga menghadirkan pemerataan pembangunan yang ada di kota Pekanbaru dengan mengalokasikan 100 juta per setiap RW. Dan kami juga akan memberi support kepada setiap RW, yaitu untuk memberikan handphone Android setiap RW dan RT se-kota Pekanbaru. Bapak Ibu sekalian, yang keempat kami menyiapkan mobil antarjemput untuk pasien rawan jalan di kota Pekanbaru. Kami tidak ingin usaha masyarakat susah, dia tambah sakit semakin lama semakin susah. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, Agung Nugroho adalah wali kota milenial. Paham betul tentang anak muda Pekanbaru. Kami akan bangunkan gedung kreatif hub untuk anak muda Pekanbaru bisa berkreasi, bisa berkolaborasi, menghasilkan karya. Kami akan sediakan internet gratis dan juga kopi gratis untuk anak muda Pekanbaru. Dalam debat perdana ini turut hadir Sulastri dan Sari Rahmawati, istri dari Agung dan Markarius yang duduk di kursi pendukung. Termasuk sejumlah tim pemenangan aman seperti Ayat Cahyadi, Sahrul Fadila, Sabarudi, dan Firman Shah. Di debat ini pasangan aman juga mendapat dukungan luar biasa dari para relawan dan pendukungnya yang kompak dan bersemangat sejak sesi pertama debat. Tim Liputan, Ceria TV melaporkan.